Yes ini baru jam 4 rame nya kayak gini guys tuh jadi semua sedalam-dalam ayamnya itu ada semua guys ini ada ceker terus paha sayap dada harganya murah banget guys sebelah sana itu usus guys ini dada 4.000 ya 4.000 ini Pak bawah 3.000 Pak bawah 3.000 guys terus ini Pak atas 3.000 Pak atas 3.000 ini yang tadi ya rempel ya sayap cekernya 1.000 berarti cekernya sama Assalamualaikum guys balik lagi sama gue Hendrik di channel Raja Rasa rajanya penikmat terasa Oke guys jadi sore hari ini saya lagi ada di daerah Pasaraya Salatiga ini guys lebih tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Salatiga ini nah di belakang sana di belakang itu ada namanya Fred Chicken Texas Tomboh Hati ini guys wah ini baru viral jadi disini tuh jualannya Fred Chicken tapi lengkapnya minta ampun guys jadi semua spare part ayam di dalam ayamnya semua itu digoreng guys jadi satu dijual disini guys jadi mau apa aja di ayam itu ada semua disini guys untuk patokannya ini di depan serba murah atau toko pasar baru juga bisa di depannya di depannya Pasaraya Salatiga Persis guys oke seperti apa rasanya seperti apa penyajiannya langsung aja kita kesana guys kita cobain let's go wah keren pak ini pak iya buka dari jam berapa ini pak Hai jam sampai jam sampai jam 9 bukanya jam berapa biasanya jam 3 jam 3 udah buka ya ya ini udah buka dari kapan Pak baru tahu saya kesini jalan apa tuh ya jalan ini jalan apa itu jalan-jalan jalan ini yg jepang mm-2000 2007 udah gini Hai jadi mulai risi ini udah 13-14 tahun ya Iya ini apa pakai wajahnya aja gini ini satu kilo bisa muat ya Pak 1 kilo kulit 1 kilo kulit bisa muat ya ya lebih 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 keren biasanya kalau berjikin dalam apa jeruannya itu enggak dipakai Pak bisa dipakai sini cuma tinggal burunya berarti semua sperpat ayam ada semua itu ada semua sendiri Oh ya jadi ini dicamin ya gara-gara nya beli belum belum ada ya yang semuanya berarti ayamnya itu enggak dibuat cuma punya di sini ya buku-buku anu sendiri-buku sendiri kalau dimarinya dulu ya buku-buku abis gendam baru ini buat ini berarti ada berapa tahap satu dua tiga empat ya lima pengorengan ya satu dua tiga tiga ini Hai 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 tetap sama ya Pak alhamdulillah yang penting tuh service ini kulit-kulit masih ada dagingnya berarti jadi kulit itu nggak nggak murni kulit ya Pak ya kalau kulitnya nanti kan itu pembelinya kan mau pakai semua ya kalau ini khusus sama kulit-kulit semua dulu ya ayam pakai ini cuma kan biar harganya nggak dinaik kita pakai kertas nasi biar efisien ya Pak ya yang paling rame kulitnya ya Pak ya ini kok bisa usaha seperti ini dulunya belajar dari mana Pak langsung nyebak-nyebak gitu dari Jakarta dulu kerja di KFC gitu kasih apa orang uang-uang untuk mempelajari di Jakarta di Kramasjati ini paling setengah tahun berapa tahun saya pulang ke Kampung Kampung terus untuk menjalankan uang sampai sekarang jalan berarti dari Jakarta langsung belajar diri ya iya berarti makan hanya saya tuh berarti kelopornya saya precekan kaki lima ya iya awal tuh tahun 1993 tuh wow itu guys yang sebelah sampai sekarang itu masih masih bahaya oke tambah rame ya Pak ya ini yang lima ribuan ya iya ini lima ribu oke kalau yang khusus berapa Pak khusus lima ribu apa sepuluh oh itu bisa lima ribu bisa puluh ribu gitu iya oh iya ini dulu gak iya ini boleh campur daging ya ini iya ini apa dadas ini dadas dadas 4.000 ya iya 4.000 ini Pak bawah iya 3.000 3.000 Pak bawah 3.000 guys terus ini Pak pada atas 3.000 pada atas 3.000 ini yang tadi ya apelati apelati ya sayap cekernya seribu berarti cekernya sama ini ini satu aja Pak yang Pak atas jadi satu cekernya apa tiga ini jadi satu oke guys welcome back to my channel nah malam hari ini kita akan mereview yang tadi kita beli guys ini aku tadi belinya kulit ini kayaknya gak murni kulit karena ada daging-dagingnya tadi aku lihat pas proses penggorengannya jadi segini banyaknya satu dos ini cuma 5.000 guys harganya murah banget dan disana itu kalau untuk satuan satuan itu dada ayam itu cuma 4.000 guys bawah itu cuma 3.000 Pak atas 3.000 dan sampai ke bawah kepala ayam itu juga cuma 2.000 guys wah murah banget ini murah terus yang paling menarik disana itu komplit guys semuanya ada kecuali bulu ayam aja yang gak ada oke ini bro pun gak ada sausnya kita coba aja guys karena tadi gak dikasih saus ini kulitnya katanya tapi kulit campur daging mungkin oke let's go bismillahirrahmanirrahim mangan bro hmm wah masih crispy banget masih crunchy dalamnya tuh lembut banget guys ini ternyata ada ikannya jadi ini tuh gak murni kulit guys kulit campur daging gitu guys wah bener-bener fresh banget ayamnya guys kerasa banget bukan ayam yang disimpan di dalam freezer baru digoreng ya guys ini ayamnya dari pemotongan fresh langsung digoreng guys dimarinit dulu sebentar selama 2 jam baru digoreng hmm wah gila rasanya mantep banget guys kasih saya denger-denger tadi katanya bapaknya memang bekas dari KFC guys pernah kerja di KFC bagian dapurnya dulu di Jakarta guys pantesan aja coba kita makan kulitnya ini mungkin yang ini kulit asli gak ada dagingnya kerewk apa gak guys let's go hmm ini yang best seller disana guys kulitnya guys semuanya murah-meriah selain kulit aku tadi juga pesen ini guys saya tadi pesennya kecuali yang jeruan jadi aku belinya yang ini paha atas katanya paha atas gini besarnya ini cuma 3000 loh cuma 3000 guys wah murah banget ini baru nemu kali ini terus ini cekernya ini cekernya seribuan nih ya kepala ayam 2000 guys ini kita coba cekernya guys oke lihat let's go bismillah wah buat nonton bola cocok ini guys cemilannya mantep bumbunya merasuk next kita coba ini guys ini paha atas kita lihat wah ini guys dagingnya guys lumayan besar loh ini cuma 3000 guys wah ini bisa dibeli aja dari sana terus bikin sambalnya aja dijual geprek harga 15 ribu ini udah laku ini guys tambah nasi putih wah keren 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 ini guys dagingnya let's go bismillah wah ternyata tidak hanya tepungnya yang enak guys dagingnya mersep banget rasanya guys rasanya enak banget disini guys wah bentar ini hampir-hampir mirip KFC cuma tinggal satu saja yang yang gak ada disini karena KFC kan ada 20-an macam bumbu itu bumbu keluar ini yang gak ada paling cuma bubuk-bubuan paprika powder kayak garlic powder sama onion powder mungkin gak dikasih guys tapi untuk rasanya ini sudah nikmat banget untuk ukuran kaki lima guys wah wah makan pake nasi tinggal nyambil di bawang pake nasi guys let's go indul 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 wah mantap lu mesti nyumbikan kesini guys asli keren ini wah recommended banget guys selamat menikmati Terima kasih.